kita akan mulai komsel suaraku kenceng lah ya kedengeran kita akan mulai komsel kita kita mau menyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan Ujilah Aku Tuhan cobalah Aku Tuhan selidik pentingku dan hatiku aku cinta padamu Tuhan aku cinta padamu Tuhan aku cinta padamu Tuhan menikmati kehadiranmu ku nyanyi hosana ku nyanyi hosana bagi rancangku yang duduk kita aku muliakan dan ku agungkan kau layak semoga mari kita nyanyikan lagu Tuhan Ujilah Aku Tuhan cobalah Aku Tuhan selidik pentingku dan hatiku aku cinta padamu Tuhan ku nyanyi hosana ku nyanyi hosana bagi rancangku yang duduk di tempat aku cinta padamu Tuhan aku cinta padamu Tuhan aku cinta padamu Tuhan Kami cinta padamu Tuhan Aku minta tolongkan Niko untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk boleh sama-sama bersekutu dalam komsel ini. Kami bersyukur di tengah cuaca yang dingin, di tengah hujan pada malam hari ini, Engkau boleh memberikan kami kehangatan lewat persekutuan yang boleh sama-sama kami lakukan, meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami mau menyerahkan komsel malam hari ini dalam tanganmu dari awal sampai akhirnya dengan baik. Kami menyerahkan untuk setiap alat-alat yang kami pergunakan juga, maupun laptop, handphone, ataupun internet. Kiranya Tuhan boleh pakai semua alat mati ini untuk boleh mendukung jalannya persekutuan kami malam hari ini dan kiranya komsel kami malam hari ini juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh komsel hari ini dari awal sampai akhirnya dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Kaniko. Yuk, teman-teman, kita mau menyanyikan lagu hari ini. Dengan lebih semangat dan dengan bertepuk tangan, mari kita menyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijanyikan Tuhan, Mari kita bersyanyikan. Mari kita bersyanyikan. Hari ini hari yang telah dijanyikan Tuhan, Mari kita bersyanyikan. Dalam Tuhan, bersyanyikan. Mari kita bersyanyikan. Mari kita bersyanyikan. Dan mari kita bersyanyikan. Bersuka citalah Dengan lebih bersuka citalah Mari kita Hari ini Hari yang telah Dijadikan Tuhan Mari kita Bersuka Hari ini Hari yang telah Dijadikan Tuhan Mari kita Bersuka Dalam Tuhan Bersuka Dalam Tuhan Bersuka Bersuka Dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka citalah Bersuka 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 Dalam Tuhan Bersuka Bersuka citalah Bersuka Bersuka Dalam Tuhan Bersuka 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 citalah Yeay, tepuk tangan, tepuk tangan Tuhan. Sekarang... Sekarang waktunya untuk kesaksian. Apakah ada teman-teman ingin menceritakan sesuatu? Mungkin berkat Tuhan yang teman-teman terima dan merasakan selama seminggu kebelakangan ini? Adakah, adakah? Kayani, ada nih kayaknya nih, kayaknya nih. Civeve, atau Nia, atau Henok, atau Nia, adakah? Cicepi, adakah Cicepi, atau Citasya? Atau kakak, dia out front, guys. Dia nggak ada. Ko Daniel ada nggak, Ko? Kan Niko? Nanti Kan Niko sharing ya. Atau mau memberikan kesaksian, Kak? Ada cerita, Kak? Koyo? Oke deh. Oke deh, kalau nggak ada. Kita mau masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kan Niko. Mari kita, sebelum mendengarkan, mari kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita Jangan sesalih keadaannya Semua ada waktu Setelah yang terjadi di hidupku Janji Tuhan Janji Tuhan Hidupiku selalu Ku yakin Matanya Ada waktunya Tuhan Semua kan indah Pada waktunya Waktu Tuhan Waktu Tuhan Bukan waktu kita Jangan sesalih Belum ada Anda Semua ada waktu Tuhan Setelah yang terjadi di hidupku Janji Tuhan Menghidupimu selalu Ku yakin matanya Siapa yang terjadi di hidupku Janji Tuhan Menghidupiku selalu Ku yakin percaya Atau waktunya Tuhan, semua kan indah Ada waktu yang kita percaya, itu yang kita percaya Atau waktunya Tuhan, semua kan indah Atau waktunya Tuhan, semua kan indah Silahkan, Tadiko Thank you, Karin, untuk pelayanan pujiannya Suara ku jelas ya, teman-teman? Boleh cungkan jempolnya? Oke, terima kasih Nah, bersyukur karena malam hari ini kita bisa sekali lagi berkumpul Dan barusan lihat, wah ternyata yang ikut lumayan banyak ya Ada Henok, ada Sam juga nih kalau nggak salah Antara Ciesi atau Sam Nah, terus ada Kayani juga yang kelihatan wajahnya Biasanya cuma foto doang gitu kan ya Ada Cita Saya juga, barusan gabung Dan bersyukur malam hari ini cukup banyak ya Teman-teman yang bisa bergabung Nah, hari ini kita mau sama-sama Membicarakan, mendiskusikan, merenungkan satu topik gitu Nah, mungkin kelihatan di atas gitu ya Tentang apa Nah, kita mau sama-sama Merenungkan tentang My True Friend Oh, ternyata Ciesi, kupikir di Sam Nah, My True Friend Waktu teman-teman dengar ini pertama kali Mungkin yang terbesar di pikiran kita Sebagai orang Kristen gitu ya My True Friend, sahabat yang sejati Kayaknya udah tau lah ini Siapa? Eh, pasti sahabat kita yang sejati Tuhan Yesus gitu ya Nah, tapi kita mau sama-sama belajar hari ini Apa sih sahabat yang sejati itu? Karena dalam kehidupan kita Kita juga perlu sahabat Yang sesama manusia gitu ya Kita tahu kita punya Tuhan Sahabat sejati kita Tapi kita juga memerlukan sosok sahabat-sahabat Yang ada di hadapan kita Yang senantiasa boleh mendukung kita Apalagi dalam kondisi pandemi Seperti sekarang yang sangat sulit Untuk kita bisa lalui sendirian Nah, aku mau share screen dulu Oke, apa teman-teman kelihatan? Slide-nya kelihatan nggak ya? Sebelum mulai Kita mau diskusi sama-sama nih Menurut kalian Apa sih Sahabat atau teman itu? Nah, teman-teman boleh buka Situs ini www.menti.com Nah, nanti di sana aku akan paparkan Beberapa pertanyaan Nah, kalian bisa jawab dari gadget kalian masing-masing www.menti.com Bisa-bisa www.menti.com Kalau udah Ini aku stop share dulu ya Aku share ininya Websitenya Nah, kalau teman-teman udah masuk Di www.menti.com Nanti kalian akan Dimintain Kode ya Nah, kalian bisa masukkan kode yang ini Yang 630424 Ya, masukkan kode yang ini 630424 Kalau sudah masuk Kalian bisa langsung jawab Satu orang terserah Boleh jawab berapa jawaban Oke, udah ada satu yang Muncul jawabannya Bisa lihat ya jawabannya ya Oke, yuk Teman-teman yang udah masuk bisa langsung jawab Terserah, mau jawab satu Mau jawab dua Mau jawab tiga Terserah Kita butuh banyak jawaban nih Karena kita mau sama-sama diskusi Wah, ini lumayan panjang Seseorang yang selalu ada saat kita butuh Oke, lanjut lagi teman-teman Orang yang selalu ada di samping kita Oke Wah Sahabat Bisa jadi pasangan mungkin ini Kalau dilanjut ya Oke, lanjut lagi Ada lagi, ada lagi Ini yang jawab Friend siapa ini Pintar sekali jawabannya Gak salah sih Betul, betul Sparring partner Seseorang yang menyenangkan Comfort zone Oke Lanjut, lanjut Ada lagi, ada lagi Ada yang mau menjawab lagi Ini lumayan beragam juga ya Ternyata jawabannya Ada yang jawab Tempat curhat Waduh Kalian gitu ya Ini dingin-dingin hujan Lagi suasana-suasana Melo-melo gitu Jadi baper nanti Oke Ini Jawabannya keren-keren sih ya Comfort zone Seseorang yang menyenangkan Hatimu Oke Lama-lama jadi ajang gombal ini Habis ini Oke, oke Ini udah cukup menggambarkan lah ya Ternyata jawabannya cukup beragam Beberapa senada jawabannya Tapi kita bisa lihat Menurut kita masing-masing Teman itu apa sih Dan sebagian besar Positif ya Gak ada yang negatif Ya iya Namanya teman Wah Tuhan Yesus Kristus Ini siapa lagi jawab Oke, oke Daripada nanti makin kemana-mana Kita lanjut lagi ya Nah sekarang pertanyaan yang kedua Seberapa penting teman bagimu Kalian bisa pilih dari empat itu Dali yang paling gak Paling kecil yang Gak perlu teman Rasa gak perlu teman Sampai yang Rasa kalian teman itu penting banget Dalam hidup kalian No friends, no life gitu Ayo silahkan dipilih Oke Wah Cukup tinggi presentasenya Ini udah jawab semua Dunia pun gak bisa lihat Eh, kok berubah Oh, enggak, 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 betul Oh, orang Oke Ini udah semua ya Sepuluh orang ya kita ya Coba aku hitung dulu Satu, dua, tiga, empat Gimana Ya Cukup lah ya Mewakili nih lah ya Mewakili kita semua Ternyata yang paling besar Presentasenya Cukup penting ya Tapi yang jawab Sahabat penting banget Itu juga Banyak No friends, no life Ada empat orang Oke, aku stop share ya Wah, ternyata memang Sosok teman Atau sahabat Dalam hidup kita Itu sangat penting Dan selalu Nandanya positif Dari dua pertanyaan tadi Kita bisa lihat Bahwa Ini adalah Suatu respon yang positif Dan kita sangat bersyukur Kalau kita punya teman Atau kita punya Sahabat Oke, aku lanjutkan lagi Pertanyaan berikutnya Ini dari slide Apakah Kita Memerlukan Teman Nah teman-teman Tidak usah jawab Ini cukup Ditanyakan Dalam hati masing-masing Apakah Kita Memerlukan teman Memang Kalau dari jawaban Kita semua tadi Pasti Kita Memerlukan Teman Karena tadi Nadanya positif semua Ada yang bagi kita Teman itu Sebagai tempat curhat Orang yang selalu Ada di samping kita Ada Orang yang selalu Mengerti Nah saya yakin Pasti bagi kita semua Kita sangat Memerlukan Sosok teman Atau sahabat Dalam hidup kita Dan benar Dalam firman Tuhan Juga mengatakan demikian Kenapa Nah ayo kita Sama-sama cari jawabannya Dari Pengkotbah Pasal 4 Ayat 9 Sampai 12 Pengkotbah Pasal 4 Ayat 9 Sampai 12 Teman-teman bisa buka Dial kitab masing-masing Pengkotbah Pasal 4 Ayat 9 Sampai 12 Kalau sudah menemukan Bisa acungkan jempol Secara langsung Ataupun virtual Boleh Suara Betirnya kencang Oh ya sudah Teman-teman yang lain Sudah ketemu belum? Pengkotbah Pasal 4 Ayat 9 Sampai Ayat 12 Kalau sudah Aku minta tolong Satu orang langsung saja Untuk bacakan Buat kita semua Pengkotbah Pasal 4 Ayat 9 Sampai Ayat 12 Kalau boleh Minta tolong Daniel Untuk bacakan Buat kita semua Pengkotbah 4 Ayat 9 Sampai 12 Berdua lebih baik Daripada seorang diri Karena mereka Menerima Opah yang baik Dalam diri payah mereka Karena Kalau mereka jatuh Yang seorang Mengangkat temannya Tetapi Why orang yang jatuh Yang tidak mempunyai Orang lain Untuk mengangkatnya Juga kalau orang tidur Berdua Mereka menjadi panas Tetapi bagaimana Seorang saja Dapat menjadi panas Dan bila mana Seorang dapat Dialahkan Dua orang Akan dapat bertahan Tali tiga lembar Tak mudah Diputuskan Oke Thank you Daniel Ya teman-teman Kita menyadari bahwa Di dunia ini Hampir semua orang itu Butuh seorang teman Teman yang dapat Mendukung kita Teman yang dapat Menghibur kita Tempat kita Buat curhat Buat bercerita Dan masih banyak lagi Nah Dari firman Tuhan Yang kita baca barusan Sang pengkotba Juga menganjurkan Kepada kita Bahwa sebaiknya Kita memiliki teman Kita tidak hidup sendirian Pengkotba mengatakan Di ayat yang Kesembilan tadi Berdua lebih baik Daripada Seorang diri Kalau Inggrisnya mungkin Two are better than one Nah kenapa Kenapa kok pengkotba Berkata demikian Nah memiliki seorang teman Apalagi seorang sahabat Yang mengatakan Tidak ada ruginya buat kita Dalam ayat Alkitab Yang sudah kita baca tadi Pengkotba memberitahukan Kepada kita Apa aja Keuntungan Yang kita punya Jika kita mempunyai teman Nah ada tiga ilustrasi Yang pengkotba berikan Untuk menjelaskan bahwa Mempunyai teman Atau berdua Itu lebih baik Daripada Sendirian Nah ilustrasi yang pertama Yang pengkotba katakan adalah ini Teman menjadi tempat pertolongan Bagi kita Atau Help each other Nah teman-teman Ilustrasi yang diberikan pengkotba ini Adalah sebuah pengalaman Dari seorang traveler Atau Seorang pengelana Dalam bahasa Indonesia Nah jadi Lewat ilustrasi Seorang pengelana Pengkotba yang mengatakan Bahwa mempunyai teman itu Menjadi tempat pertolongan Buat kita Kenapa? Nah kalau namanya traveler Atau seorang pengelana Nah teman-teman yang suka traveling Mungkin pasti tahu Nah mereka pasti saat Melakukan Sangat suka melakukan Perjalanan Entah mungkin ada yang suka Ke laut Atau Ada yang suka ke gunung Nah pada zaman itu Ketika mereka melakukan perjalanan Itu kan gak seperti sekarang Mereka harus berjalan Atau mungkin naik ledai Kalau sekarang udah bisa naik kendaraan Nah perjalanan mereka itu Sangat jauh biasanya Dan mereka Suka ke tempat-tempat yang menantang Nah makanya mereka Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan Mempersiapkan Segala hal yang dibutuhkan Karena Memang mereka tidak akan pernah tahu Apa yang akan terjadi nantinya Bisa saja dalam perjalanan Mereka tergelijir dari tebing Atau mungkin terpleset Dan Hampir Terjatuh dalam suatu lubang Nah kita bayangkan Kalau seorang traveler Atau pengelana ini Hanya seorang diri Dia pasti gak bisa meminta Bantuan kepada orang lain Tapi kalau ada teman-teman Yang bersama dengan dia Teman itu Teman itu bisa membantunya Mungkin bisa meraih tangannya Supaya tidak jatuh Atau mungkin Mengangkatnya kembali Kalau misalnya dia terjatuh Dalam sebuah lubang Nah ini adalah ilustrasi yang pertama Yang pengkotbah berikan Mengenai keuntungan Mempunyai seorang teman Nah di dalam dunia ini Kita semua Juga pasti mempunyai Permasalahan gitu ya Kita juga punya pergumulan Kita punya Permasalahan hidup kita Masing-masing Nah ketika kita menjalaninya Rasanya mungkin berat sekali Dan Sama seperti seorang traveler Kita juga bisa terjatuh Mungkin kita tidak terjatuh Secara fisik Tapi kita bisa terjatuh Di dalam dosa Karena kita berusaha Mencari jalan keluar sendiri Kita berusaha menggunakan Kekuatan kita sendiri Tidak jarang Akhirnya kita bisa menjadi Depresi Atau mungkin kecapekan Dan akhirnya Jatuh dalam dosa Nah kalau kita Memendam semua Permasalahan kita sendiri Memendam semua Pergumulan kita sendiri Sangat sulit bagi kita Untuk dapat bangkit Nah mungkin beberapa dari kita Pernah mengalami gitu ya Nah saya sendiri pernah mengalami Nah tapi kalau kita punya Seorang teman Mereka dapat menolong kita Mereka mungkin dapat Menasihati kita Atau mungkin bersama-sama Dengan teman kita Kita bisa memikirkan jalan keluar Dan bahkan Seorang teman yang baik Pasti akan menolong kita Untuk bisa melewati Permasalahan itu Bersama-sama Nah kita bayangkan Kalau kita tidak punya teman Waktu kita menghadapi Permasalahan itu sendirian Tidak ada orang Yang dapat kita cari Tidak ada seorang pun Yang mendukung kita Wah pasti sangat Sangat berat teman-teman Nah memang Kalau hidup sendiri itu Ada untungnya memang Ya kita cuma perlu Mengikirkan kepentingan kita sendiri Kita tidak perlu repot Dengan masalah orang lain gitu ya Tapi akibatnya Kalau kita Hidup sendiri Dan tidak punya teman Kita akan jadi Sangat rapuh Ketika kita menghadapi Permasalahan yang sangat berat Nah ini adalah Satu Keuntungan pertama Yang pengkorban ingin Katakan pada kita Kalau kita punya teman Kita akan punya Tempat yang akan menjadi Pertolongan kita Nah ilustrasi yang kedua Yang pengkorban ingin katakan Adalah Kenyamanan Nah ini dikatakan Dalam ayat 11 Nah ayat 11 ini Ngomong begini Juga kalau orang tidur berdua Mereka menjadi panas Tetapi bagaimana Seorang saja dapat menjadi panas Orang tidur berdua gitu ya Mungkin waktu teman-teman baca Ayat yang ke-11 ini Ini kayak Ini maksudnya apa sih Maksudnya buat orang Yang sudah menikah gitu Relasi hubungan suami istri Nah bisa jadi ke arah sana Tapi setelah yang Ingin pengkorban maksudkan Dalam ayat 11 ini Dia masih Dalam konteks Ilustrasi Tentang pengalaman Seorang traveler Atau pengelana Nah di konteks Zaman dulu Waktu zaman Percanjian lama ini Kalau di Palestina Negara Palestina Israel itu ya Daerah sana itu Kalau malam hari itu Sangat dingin Mungkin kalau siang panas Tapi kalau malam Sangat dingin Apalagi kalau Misalnya di bulan-bulan Yang memang musim dingin Nah itu Kalau tidur malam Tidur sendirian Sangat gak tahan Untuk ngadapi kedinginan Karena kalau tidur Seorang diri gitu ya Misalnya malam Sudah sangat dingin Terus dia tidur di tenda Cuma sendirian Wah itu pasti Sangat dingin Buat teman-teman Yang camping Sering camping di gunung Itu mungkin pernah Merasakan gitu ya Kalau tidur di tenda Malam-malam Apalagi sendirian tuh Wah dinginnya tuh Gak masuk akal lah Nah kalau traveler Atau pengelana Yang sendirian tidur Pada zaman itu Biasanya mereka nih Tidur dekat Sama keledai Kenapa kok mereka Tidur dekat sama keledai Ya supaya Badannya tuh lebih hangat Atau mungkin Buat api unggu Di dekat tendanya Nah tapi Kalau ada teman Ada rasa nyaman Ada rasa aman Ketika ada seorang teman Yang ada di sisi Kita Daripada sendirian Nah inilah kenapa Kok pengkorban Memberikan ilustrasi yang kedua Tentang traveler juga Tentang pengelana juga Ketika mereka Tidur Pada malam hari Dan ketika tidur Berdua Pengkorban mengatakan Akan jauh lebih hangat Karena ketika Tidur berdua itu Ya namanya Ini ya Mungkin kalau teman-teman Yang cewek Pernah Pesta piyama Pajama sparti itu Nah biasanya Kalau kita udah dekat gitu kan Kayak seneng gitu kan ya Tidur bareng Di rumah siapa Nah Kebudayaan zaman dulu itu Juga mengatakan Kalau tidur bersama itu Merupakan sebuah tanda Persahabatan yang sangat dekat Nah contohnya Kalau di zaman sekarang ya Kayak teman-teman cewek gitu mungkin Jadi nginep di satu rumah temannya Terus Ngadain pajama sparti gitu ya Pesta piyama Nah Inilah yang mau dikatakan Pak khutbah Kalau punya seorang teman Dia itu Gak cuma Gak cuma selalu bersama Dengan kita Dia selalu menemani kita Tapi dia juga Memberikan rasa aman Dan nyaman Nah kalau Di zaman sekarang ini gitu ya Zaman sekarang kan Semakin berbahaya gitu ya Apalagi seorang cewek itu Nah kalau gak punya teman itu Kayak menakutkan Kalau misalnya Pergi kemana-mana sendirian Apalagi di Jakarta gitu ya Pergi sendirian malam-malam Apalagi cewek Nah itu kan sangat bahaya Nah itu Mengingatkan kita Betapa pentingnya Kalau kita punya seorang teman Yang bisa menemani kita Yang bisa menindungi kita bahkan Yang bisa memberikan rasa aman Dan nyaman Nah inilah kenapa Pada ilustrasi yang kedua Pengkotbah mengatakan demikian Nah kemudian Ilustrasi yang ketiga selanjutnya Di ayat yang ke 12 Pengkotbah mengatakan Dan bila mana seorang Dapat dialahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga lembar Tak mudah diputuskan Apa yang pengkotbah ingin katakan Nah dalam ilustrasi yang ketiga ini Pengkotbah ingin mengatakan Kalau kita punya teman Kita punya teman perlindungan Kita punya seseorang yang dapat membela Yang dapat mendukung kita Karena itu Pada ilustrasi yang ketiga ini Sebetulnya pengkotbah ini mengatakan Sama Contohnya tentang seorang traveler Atau pengelana Nah mungkin ketika seorang pengelana itu Sedang dalam perjalanan mereka Ada penjahat Atau ada perampok Yang ingin merampas harta mereka Nah kalau di Alkitab Mungkin kita pernah dengar Kisah orang samar yang baik hati Diceritakan di sana Ada seorang yang sedang berjalan Sendirian Terus tiba-tiba Dia dirampok Nah keadaan pada zaman itu Memang seperti begitu Jadi kalau seorang Berpergi sendirian Itu sangat rentan Dirampok atau Dirampok serta milik mereka Tapi kalau mereka berdua Atau bahkan lebih Atau bertiga Mereka itu dapat Meruang satu sama lain Merindungi satu sama lain Dan dapat bertahan Melawan perampok yang ada Nah dikatakan juga Satu analogi Tali yang berlapis tiga Tidak diputuskan Nah kalau teman-teman ikut pramuka Belajar simbol-simbol tali Itu kita juga tahu ya Gimana kalau tali yang Semakin banyak lapisnya Itu semakin kuat Atau mungkin paling gampang Sapu lidis Sapu lidis itu Kalau semakin tebal Semakin banyak lidinya Itu semakin susah Untuk dipatahkan Nah inilah kenapa Kok pengkorban mengatakan Lebih baik kita punya teman Daripada kita hidup sendirian Nah inilah ketiga ilustrasi Yang pengkorban yang dikatakan Keuntungan kenapa kita Keuntungan kalau kita mempunyai teman Tapi memang kenyataannya dalam hidup ini Ada satu hal yang menjadi tantangan Bagi setiap kita Kalau kita punya teman Tantangan apa itu? Gak selalu gampang Gak selalu mudah Untuk memilih atau memiliki teman yang baik Yang cocok atau klub dengan kita Apalagi seorang sahabat Yang seharusnya bisa menjadi tempat percayaan kita Terkadang dia malah jadi Bocor gitu ya Kita cerita Dia malah cerita ke orang lain Dan banyak hal Kalau kita pilih teman yang salah Bisa-bisa malah Semua rahasia yang kita ceritakan Semua cerita kita itu Bukannya disimpan Tapi malah diumbar Bukannya menolong Bukannya menguatkan Teman yang buruk Malah bisa menambah masalah kita Nah teman-teman kita memang harus hati-hati Kita harus Waspada dalam memilih setiap orang teman Karena ada juga teman Yang toksik Atau mungkin teman palsu Nah sewaktu dengar Sharing teman-teman Yud beberapa minggu ini Khususnya waktu kita Komsel tentang topik Dihianati gitu ya Wah ini Banyak sekali pengalaman-pengalaman teman-teman Yang mungkin pernah mengalami Punya teman yang toksik Atau teman yang palsu gitu Nah yang seringkali mereka Bukan jadi teman Sosok yang menguatkan Yang mendukung kita Tapi malah menjadi sosok yang Menjerumuskan Dan malah menambah masalah kita Nah memang Kita harus selektif Dalam memilih teman Karena kalau kita sampai salah Pilih teman Nah itu akan sangat Berbahaya Atau sangat Apa ya Menjadi dampak yang buruk buat kita Nah apalagi buat teman-teman Yang sekarang mungkin Baru masuk kuliah Atau yang baru saja kerja Nah mungkin kita Makin sadar gitu ya Semakin kita dewasa Semakin kita beranjak tua gitu Lingkaran yang Lingkaran atau Inner circle yang kita miliki Itu semakin kecil gitu ya Kita semakin punya sedikit teman Kenapa? Karena kita jadi memilah-milah Mana teman yang baik Mana teman yang dapat Saling mendukung dengan kita Dan mana teman yang buruk Teman yang toksik Atau teman yang palsu itu Karena kalau kita sampai salah pilih Wah Berbahaya gitu ya Nah waktu teman-teman Dengar Tentang teman yang toksik Atau teman yang palsu itu Mungkin ada yang berpikiran Seperti ini Apa lebih baik Gak usah punya teman aja sekalian Karena kok kayaknya Punya teman ribet juga gitu ya Buat yang introvert mungkin Mungkin mikir Alah yaudah lah Berarti aku selama ini Udah bener introvert Gak punya teman Daripada punya teman Malah nyusahin diri sendiri gitu Mungkin ada yang berpikir Seperti ini Tapi teman-teman Seperti yang Pengkorba katakan Dalam bagian firman Tuhan Yang kita baca Bahwa Punya teman Punya sahabat Itu gak ada ruginya Itu gak ada ruginya Kenapa Karena tadi kita lihat Pengkorba aja udah memberikan kita Tiga keundungan Yang kita dapatkan Kalau kita punya teman Dan sebetulnya lebih banyak lagi Mungkin gitu ya Nah kalau kita menunggu Seorang teman atau sahabat Yang gak pernah berbuat salah Yang gak pernah menyakiti kita Kalau kita menunggu Seseorang yang sempurna Sampai mati pun Kita gak akan pernah menemukannya Kenapa Karena kenyataannya Semua manusia itu berdosa Semua manusia bisa melakukan kesalahan Termasuk juga teman kita Atau bahkan termasuk juga Pasangan kita Buat kita yang udah punya pacar Ataupun udah menikah Karena semua manusia itu berdosa Karena itulah teman-teman Caranya kita bukan hanya Berdiam diri saja Dan menunggu orang lain Untuk menjadi seorang teman Yang baik untuk kita Tapi kita harus punya Inisiatif terlebih dahulu Untuk menjadi seorang teman Atau menjadi seorang sahabat Yang baik bagi mereka Kalau kita pengen Dihargai Kita harus lebih dulu Menghargai teman kita Kalau kita pengen punya teman Yang bisa mendengar kita Nah kita harus lebih dahulu Mendengarkan mereka Nah kalau kita pengen teman kita Bisa membuka diri Bisa cerita sama kita Nah kita harus lebih dahulu Membuka diri kepada mereka Kalau kita pengen mereka Selalu ada buat kita Nah kita juga harus berusaha Untuk selalu ada buat mereka Intinya Ingat Kalau kita pengen punya teman yang baik Dari kita sendiri Kita harus lebih dahulu Menjadi teman yang baik buat mereka Sekali lagi ya Kalau kita pengen punya teman yang baik Kita harus lebih dahulu Menjadi teman yang baik buat mereka Kenapa begitu Mungkin ada yang gak terima Kenapa sih Kalau aku pengen punya teman yang baik Aku harus jadi teman yang baik dulu Buat mereka Karena Persahabatan kita Atau pertemanan kita Sebagai orang Kristen itu berbeda Bedanya dimana emang Persahabatan orang Kristen itu berbeda Karena Satu ayat ini Kita baca sama-sama ya Amsal 17 Ayat 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi saudara dalam kesukaran Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Persahabatan orang Kristen berbeda Karena persahabatan kita Didasari oleh kasih Tanpa kasih Kita gak Akan bisa mengasihi teman kita dengan terus Tanpa kasih Kita akan terus Mementingkan diri sendiri Dan gak mau Berusaha Mengasihi orang lain Tanpa kasih Kita gak akan Petah untuk bisa menegur Teman-teman kita Tapi bagaimana Caranya kita mendapatkan kasih Caranya adalah Kita harus mencari kasih itu Dari sumbernya Yang adalah Tuhan Yesus sendiri Yesus adalah sumber kasih itu Kalau kita mengasihi Tuhan Maka kita juga akan bisa Mengasihi teman kita dengan terus Meskipun mungkin teman kita itu Enggak Enggak benar-benar mengasihi kita Meskipun mungkin teman kita juga bergumul Meskipun mungkin teman kita melakukan kesalahan Meskipun mungkin teman kita Pernah menyakiti hati kita Kita akan tetap bisa mengasihi mereka Kalau kita mengasihi Tuhan Kalau kita mengasihi Tuhan Nantinya Kita juga akan mengasihi teman kita Dengan terus Karena bagaimana mungkin Kita bisa mengasihi seseorang Tapi kita sendiri jauh dari Sumber kasih itu Nah teman-teman Ada satu cerita di Alkitab Yang menggambarkan Persahabatan yang sejati Yang mungkin kita Sering dengar waktu kita Selama ini Jadi ini adalah kisah tentang Persahabatan Daud dan Yonatan Nah dari persahabatan Daud dan Yonatan Kita sebenarnya bisa belajar Apa sih maknanya persahabatan yang sejati Atau pertemanan yang sejati Dikatakan dalam Alkitab Bahwa Yonatan mengasihi Daud Sama seperti Yonatan mengasihi dirinya sendiri Daud pun juga begitu Daud mengasihi Yonatan Sama seperti Daud mengasihi dirinya sendiri Padahal kalau kita tahu kisah mereka Di balik kehidupan mereka Ada ayahnya Yonatan Yang sangat membenci Daud Kita tahu ya Ayahnya Yonatan ini siapa? Ayahnya Yonatan adalah Raja Saul Dan Raja Saul ini Sangat membenci Daud Dan Yonatan pun tahu Kalau Daud nantinya akan menjadi Raja Menggantikan ayahnya Tapi Yonatan gak pernah membenci Daud Malah Yonatan berusaha Membantu Daud untuk Melarikan diri dari Saul Ayahnya yang mau membunuh Daud Nah waktu saya baca ini Saya bingung Kenapa kok Yonatan bisa mengasihi Daud Sebegitu dalamnya? Nah ternyata hanya ada Satu formulanya Kenapa Yonatan bisa Mengasihi Daud Dengan begitu dalamnya? Yaitu karena mereka berdua Daud dan Yonatan ini Adalah orang yang takut Akan Allah Mereka berdua adalah Orang yang sangat Mengasihi Allah Mereka berdua adalah Orang yang dekat dengan Allah Akhirnya dalam Persahabatan mereka Meskipun mungkin Keadaan tidak mendukung gitu ya Meskipun ayah Yonatan ini benci kepada Daud Yonatan tetap bisa Mengasihi Daud Dan Daud pun Tak bisa mengasihi Yonatan Dengan kasih yang tulus Mereka mengasihi Satu sama lain Seperti mereka Mengasihi diri mereka sendiri Ini ada suatu Kisah persahabatan Yang sangat indah Dan ini bukan cuma Sebuah cerita dongeng Teman-teman Kisah Daud dan Yonatan Adalah sebuah kisah nyata Yang tercatat dalam Alkitab kita Dan kalau mereka Bisa seperti itu Saya yakin kita juga Bisa seperti itu Nah mungkin Tapi kisah Daud dan Yonatan Ini terlalu jauh gitu ya Kalau kisah sekarang Apa ya Kak Yang bisa Jadi gambaran kita Tentang kisah persahabatan Yang sejati gitu ya Nah teman-teman Kalau dalam masa sekarang Jaman kita Ada satu kisah yang Sangat Apa ya Berkesan Dalam hidup saya sendiri gitu Ini memang bukan Cerita nyata gitu ya Ini cerita fiksi Tapi ini satu cerita Yang sangat Bagi saya itu sangat Wah ini memang Benar-benar Persahabatan yang Sejati gitu Kisah apa ini Ini adalah kisah Tentang Dua toko ini Kita pasti tahu gitu ya Karena sebagian besar Dari kita Waktu kecil Ditemani dengan Dua toko ini Spongebob and Patrick gitu Nah memang kita Tahunya mereka ini Lucu Kocak Humor gitu ya Waktu kita nonton Tapi seringkali dalam Cerita-cerita yang disajikan Diceritakan persahabatan Yang begitu indah Antara Spongebob dan Patrick Dan ada satu cerita Yang sangat berkesan Dalam Dalam pikiran saya Itu Dari cerita Spongebob dan Patrick Yaitu Cerita waktu Si Patrick ini Tiba-tiba jadi pinter Teman-teman ingat Ceritanya waktu apa Nah ceritanya waktu si Patrick ini Jatuh dari tebing Terus Kepalanya copot Ketuker Sama Namanya kalau gak salah tuh Dia Coral otak Apa ya Brain coral reef Atau apa gitu lah pokoknya Nah terlaku tuh Ketuker Si Patrick ini tiba-tiba jadi pinter Si Spongebob ini kaget Kok Patrick Jadi kayak gini sih Kok kayaknya ada yang beda Sama Patrick Nah karena Patrick jadi pinter Dia jadi sombong gitu ya Biasanya Dia dia ejek-ejek Sama Squidward gitu Dia sekarang ngejek-ejek Squidward setelah jadi pinter Dan banyak hal yang berubah Yang terjadi dalam hidup Menengkap kedua Sampai akhirnya Spongebob merasa Kok Patrick berubah ya Sama Spongebob itu Dia jadi ingat Iya kok aku dulu begitu menikmati Persahabatan sama Spongebob ini ya Dan akhirnya dia berusaha Cari cara Dimana caranya Supaya dia bisa balik lagi Seperti dulu Jadi Patrick yang Gak sepinter sekarang Supaya dia bisa menikmati Persahabatan dengan Spongebob kembali Nah akhirnya dia Nemuin satu cara Dia pergi ke tempat tebing Yang dia jatuh itu Dan dia ketemu Sama kepalanya yang asli Si Spongebob tanya sama Patrick Patrick Kamu serius Mau kembali lagi kayak dulu Kamu serius mau ngorbanin Semua kepintaranmu Yang kamu punya sekarang ini Dan Patrick kasih satu jawaban Yang wah bagi saya begitu keren gitu ya Andai saya punya sahabat Kayak Patrick gini Patrick itu ngomong begini Spongebob Pengetahuan takkan bisa Menggandikan persahabatan Aku lebih memilih Menjadi bodoh Aku lebih memilih Menjadi idiot Teripada harus kehilanganmu Spongebob Ini waktu saya kecil ya teman-teman Denger nih biasa aja gitu ya Tapi setelah semakin dewasa Waktu baca ini Wah Ceritanya Spongebob sama Patrick Ini kayaknya Wah mendalam banget gitu ya Apalagi kisah persahabatan mereka Kayaknya indah banget Kalau punya sahabat Seperti Patrick Atau seperti Spongebob Sahabat yang selalu menemani kita Sahabat yang selalu ada buat kita Sahabat yang bahkan Mau mengorbankan Apa yang mereka miliki Demi bisa bersama dengan kita Demi bisa berjalan sama kita Tapi memang Sekali lagi ini Cerita fiksi gitu ya Ini bukan kisah nyata Dan mungkin dalam hidup kita Akan sangat Bisa menemukan sosok teman Sosok sahabat Seperti Spongebob Dan Patrick Kenyataannya Teman dan sahabat kita Bisa datang Dan pergi Mereka bisa menyakiti hati kita Mereka bisa berbuat kesalahan Mereka bisa Membuat kita sakit hati Yang begitu mendalam Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui Meskipun Kita kehilangan teman dan sahabat Ada satu pribadi yang Selalu ada buat kita Dan kita semua mungkin sudah tahu Siapa pribadi ini Dia adalah Tuhan Yesus Dia adalah sahabat Sejati kita Selama kita hidup Dari kita kecil Dari sekolah minggu Sampai sekarang mungkin sudah Pemuda Sudah dewasa Kita tahu Tuhan Yesus ini Adalah sahabat sejati kita Tapi Apakah kita benar-benar merasakan Sosok kehadirannya Sebagai sahabat Dalam hidup kita Mungkin Sebagian besar dari kita Kita cuma tahu Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita Tapi kita belum benar-benar merasakan Kehadiran Tuhan Sebagai sahabat Dalam hidup kita Tuhan menyatakan kepada kita Tuhan mengatakan kepada kita Kasihilah sesamamu manusia Seperti engkau mengasih dirimu sendiri Kasihilah Tuhan alamu Dengan sekena hati Jiwa dan akal budimu Tuhan mengatakan semuanya itu Mungkin bagi kita merasa kayak Iya-iya tahu Tuhan Tahu Tapi kenapa aku harus melakukan Aku harus melakukan itu Sepanjang firman Tuhan hari ini Mungkin Kak Niko mengatakan Kita tuh kalau mau punya sahabat yang baik Kita kalau mau punya teman yang baik Kita harus jadi Teman dan sahabat yang baik Lebih dulu buat mereka Kita harus berinisiatif lebih dulu Untuk menjadi teman yang baik Nah mungkin selama kita dengerin firman Tuhan hari ini Ya tahu Kak Ya tahu aku harus inisiatif lebih dulu Tahu aku harus melakukannya lebih dulu Tapi kenapa Kenapa aku harus melakukan semuanya itu Kan itu nggak enak Kan itu nggak gampang Kenapa kita harus melakukan semuanya itu Nah jawabannya ya Ya itu tadi Karena selama ini kita sudah punya Seorang sahabat sejati Yesus Dan sahabat sejati kita ini Tuhan Yesus Dia nggak cuma berkata-kata Tanpa melakukannya Tuhan Yesus mengatakan Dalam Yohanes 15 ayat 11 Dia berkata kepada murid-murid 15 ayat 12 Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Lalu ayat 13 dia melanjutkan Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih Seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kalau kita nggak tahu Ini mungkin perkataan yang biasa-biasa saja Tapi kalau kita benar-benar tahu Bagaimana Tuhan Yesus Bukan cuma berkata-kata Bukan cuma memerintahkan kepada kita Tapi dia sendiri telah membuktikan Ia mengatakan Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seseorang Yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Dan Tuhan Yesus sudah melakukan itu Untuk kita semua Tuhan menganggap kita adalah Sahabat-sahabatnya Dan ia bahkan mengorbankan Nyawanya Untuk menebus setiap kita Menyelamatkan kita Dari jeratan dosa dan maut Supaya kita Juga bisa menjadi Sahabat-sahabat Yesus Dan kita dapat merasakan Kasih yang luar biasa dari Tuhan Nah teman-teman Ketika kita tahu hal ini Masih maukah kita Mengeraskan hati kita Dan nggak mau Menjadi sahabat yang baik Buat teman-teman kita Buat sahabat kita Tuhan Yesus sudah menyatakan Dirinya kepada kita Dan ia mau menjadi sahabat kita Ia mau berkorban bagi kita Dan bahkan ia tidak pernah Meninggalkan kita Sampai hari ini Mungkin kita lah yang selama ini Meninggalkan Tuhan Mungkin selama ini Kita lah yang mengecewakan Tuhan Tetapi Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Dan tangannya Terus memegang kita Saya tahu sulit Untuk menjadi seorang sahabat yang baik Sulit untuk menjadi seorang teman yang baik Sulit untuk bisa berkorban Sulit untuk bisa melakukan Inisiatif Tapi ketika kita mengingat Bagaimana pengorbanan Tuhan Dalam hidup kita Kiranya kita juga boleh belajar Menjadi teman Menjadi sahabat yang baik Bagi teman-teman kita Mari kita belajar dari Tuhan Yesus Yang mau melakukan yang terlebih dahulu Supaya kita semua Juga boleh belajar dari Yesus Kalau kita merasa kita susah Kalau kita merasa berat Untuk bisa menjadi teman Menjadi sahabat yang baik Datanglah kepada Tuhan Karena Tuhan selalu ada Setiap waktu untuk kita Dia adalah seorang sahabat Yang tidak pernah meninggalkan kita Dan marilah kita sama-sama belajar Kalau kita Pengen punya true friend Marilah kita menjadi true friend Buat mereka Kenapa? Karena kita Orang-orang Kristen Karena kita Orang-orang pernyaya Sudah lebih dahulu punya true friend Yang adalah Tuhan Yesus Diri dalam kehidupan kita Seorang teman yang baik Seorang teman yang sejati Seorang teman yang senantiasa Ada buat kita Karena itu teman-teman Mari kita juga belajar Menjadi seorang teman yang baik Jadi seorang teman yang sejati Yang membuat orang lain Semakin bertumbuh Dan semakin dekat dengan Tuhan Bertemanlah sebanyak-banyaknya Setelah kita masih muda Dan tentunya Marilah kita juga menjadi teman yang baik Bagi mereka Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Karena malam hari ini Melalui Nasihat dari pengkotbah Kami jadi tahu Kenapa Kok Tuhan Merindukan kami Memiliki seorang teman Karena memang Ketika kami Memiliki teman Kami Akan memiliki Sosok yang ada Buat kami Sosok yang Boleh menolong kami Sosok yang membuat kami Nyaman Dan sosok yang Dapat melindungi kami Dan kami bersyukur Tuhan Bahwa Engkau telah Menjadi teman Dan sahabat bagi kami Sebelum kami Menjadi teman Atau sahabat bagi orang lain Kami bersyukur Meskipun mungkin Kami seringkali Tersakiti Kami seringkali Terluka oleh Perlakuan sahabat Atau teman-teman kami Kami bersyukur Kami punya seorang sahabat Sejati yang tidak pernah Meninggalkan kami Seorang sahabat yang selalu Peduli buat kami Engkau yang selalu ada Buat kami Dan kami rindu Tuhan Kami boleh belajar Dari Engkau sendiri Supaya kami juga dapat Menjadi sahabat Menjadi teman yang sejati Buat teman-teman kami Yang lain Kami rindu Melalui kehadiran kami Mereka juga merasakan Yang namanya Punya teman Punya sahabat yang sejati Kami rindu Melalui kehadiran kami Mereka boleh mengenal Engkau Yang merupakan Sahabat sejati Bagi setiap kami Manusia berdosa ini Terima kasih Tuhan Untuk malam hari ini Kiranya Tuhan Boleh tolong setiap kami Untuk menjalani Kehidupan setiap kami Dalam kami berrelasi Dengan teman-teman Dan sahabat kami Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Thank you Kaniko Untuk Tuhan Pada malam hari ini Apakah ada teman-teman Yang ingin menanggapi Atau mau sharing Oh iya Aku punya pengalaman nih Dalam tema Pada malam hari ini Adakah Adakah Oke Kalau gak ada Kita akan Masuk dalam Pokok doa Seperti biasa Saling mendoakan Aku kasih tau ya Pokok doanya Aku kasih tau urutannya Oke Kakak Kakakku Kakak mendoakan Ko Daniel Ko Daniel Mendoakan Kayani Kayani mendoakan aku Aku mendoakan Henok 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 mendoakan Kaniko Kaniko Mendoakan Citasya Citasya Mendoakan Koyo Koyo Mendoakan Nia Nia Mendoakan Civeve Ada Cibil gak Ci Enggak Aku sendiri Oke Berarti Civeve Mendoakan Ciesi Ciesi Mendoakan Gerat Gerat Mendoakan Cici Cepi Cici Cepi Mendoakan Ciesika Ciesika Mendoakan Kakak Eh Kaniko Udah ada yang doain Belum sih Kak Eh Aku didoain sama Henok Udah Kamu kan yang pertama Ciesika Mendoakan Kakak Aku Oke Yang pertama Udah jelas semua ya Berarti Udah jelas Yaudah Ayo Kak Kaku doa Halo Aku tadi siapin Aku doain Karin Sorry Sorry Tadi kita Ilet Kacanya mendekan Koyo Koyo ya Oke Thank you Oke Holah Aku Doain apa ya Aku doain Masih sama sih Kalau Soal kerjaan Masih sama Kayak kemarin tuh Soal kerjaan Yang lagi Akeh-akehnya Lagi banyak-banyaknya Doain Biar cepat selesai Terus Oh Ini ya Mau minta Didoakan juga Untuk Mal doa Itu Perangkaian Acara Natal Yaud PGMS 1 Besok Pelayannya itu GKMI Petra Depok Doakan Aku Dan Tim pengurus Yaud Serta pelayan Akan langsung Di tempat Besok kami akan Ke Depok Doakan Supaya gak hujan Ini deg-degan juga Ini tiap sore Hujan Lalu doakan Persiapan hati Setiap pelayan Dan teman-teman Dari Yaud-yaud Gerija-gerija Boleh sama-sama Hadir Sama-sama berdoa Dan bersekutu Serta memuji Tuhan Sama-sama Dan doakan Supaya teman-teman Yaud pengharapan Juga banyak yang mau Untuk sama-sama Persekutuan doa Ya doakan itu deh Terus doakan Koyo Yang akan menyampaikan Monolog Besok juga Tuhan yang memakai Koyo Untuk menyampaikan Kebenaran firman Dalam waktu yang simpan Ya itu aja sih Oke Udah Oke sekarang aku Aku doakan Pelayanan Doakan Kesehatan Sama Ujian Aku Desember tanggal 7 Ujian PAS PAS Next Kodaniang Aku Daniel Iya Iya Udah denger Oke Tolong doain Ini aja Pekerjaan Semoga lancar Semuanya Udah pada mulai Masuk-masuk Ke apartemen Teman Anggrek Kita masuk Semoga lancar Terus Minta tolong Didoain Aku Jadi ada partner Kerja Baru Namanya Pak Sobirin Dia bantuin saya Jadi Semoga dia Betah Sama Aku suruh-suruh Jadi kan dia lebih tua Aku jadi agak-gak enak Aku suruh-suruh Semoga dia Enjoy Di kerjaan ini Ikut kita Thank you Sama kesehatan Oke next Kan Niko Mau didoakan apa Kak Aku Tolong doakan Untuk kesehatan Juga Karena kan Beberapa minggu ke depan Juga bakal Beberapa kali Latihan Untuk persiapan Natal Jadi Supaya tetap bisa Jaga kesehatan dengan baik Dan gak sampai ngetrup Nah takutnya Kalau Diri sendiri Kesehatannya kurang baik Nanti malah Ngasih Apa ya Malah berdampak yang buruk Buat teman-teman gitu Karena kan nanti bakal ketemu Teman-teman yang lain juga Nah itu Terus Tolong doain juga Ini deh sekalian Buat Natal Persiapan Natal Kerja kita gitu ya Tolong doakan Setiap persiapan yang ada Supaya Nantinya Waktu hari Aca Natal bisa berjalan dengan baik Dan Khususnya buat teman-teman Yud sendiri Bisa Tetap ngerasain Momen Natal gitu ya Karena Ini kan keadaan Lagi susah kayak gini Terus mungkin kayak Kok kayaknya Natal ini Kayak Gak kerasa banget Gitu Suasananya Nah doain Supaya Teman-teman Meskipun dari rumah masing-masing Tetap bisa Merasakan Damai Suka cita Natal gitu Tentu aja sih Thank you Henoch Aku juga deh Tambahan Satu lagi Doakan aku Ikut pelayanan juga Semoga aku dan pelayan-pelayan yang lainnya Bisa menampilkan Yang terbaik Di hari H Oke Sekarang Kayani Aku mau minta Didoain kerjaan aja sih Biar lancar Biar Gak ada Kerjaan yang Keskit Terus Mau minta Didoain buat Mbak aku Mbak putri aku Lagi Apa Kurang Lagi gak enak badan Gak tau memang dia Kebawa kangen Nama mamaku Kan udah Tahun juga Tahun lebih gak ketemu Mungkin sakit karena kangen Atau gimana Kan sudah jadi gitu Ya didoain aja Mbak aku Biar sehat terus Terus sama doain Buat pelayanan Nanti Buat Natal itu Biar aku bisa Ngembangin temen-temen yang lain Gitu Udah sih Sama kesehatan Soalnya Terut aku lagi Rada bermasalah nih Kayaknya salah makan Gitu Saib aja Thank you Kayaknya jangan salah makan Kayak nih Yaudah deh Oke Doakan ya Yang mendoakan Kayaknya Oke next Henok Mau didoakan apa Ya sama Kesehatan Ya Soalnya ya Ya lah kita ya Yang juga Baik Baik saja Oke Oke Next Citasya Ya Apa ya Kerjaan paling Sama kesehatan Kenapa tuh Kenapa tuh Cik Nggak tahu Lelah aja kali ya Lagi Lagi Banyak jalan Mungkin Ya di kantor juga Kan aku cuma duduk Nah itu dia Makanya Berarti Asam urat Nggak Udah cek belum Sya Asam urat Tenang aja Mungkin Banyak itu juga Pengaruh sih Cik Tapi bisa jadi loh Ada Udah banyak juga Orang-orang muda Asam urat Oke Oke deh Cik Nanti akan didoalkan Semoga ya Kakinya cepat Lekas Sembuh Oke Yang Selanjutnya Ada tuh Namanya Yon-Yon Aduh Ini Jemaat Baru nih Namanya Yon-Yon Lucu loh Oh Namanya Hai Karim Hai Koyon-Yon Salam kenal ya Salam kenal Hai Henok Selamat bergabung kembali Sudah lama tidak Melihat Henok Puji Tuhan Ada Cepi Ada yang lainnya Untuk doa Natal Ini ya Lagi ngurus Natal juga Sekolah Dengan keadaan online Dan juga ada banyak Kegiatan juga Ujian Nanti Sebentar lagi Rapot juga Nanti Itu aja Dan juga Kesehatan Apalagi ini kan Sudah mulai musim hujan Jadi teman-teman Keadaannya Jaga kesehatan Lebih Lagi Banyak Minum vitamin Apalagi di saat-saat hujan Jadi jaga kesehatan aja Terus Kayaknya itu aja Teman-teman Yang lainnya So far Oke Gitu Thank you Oke Iya betul Cicepi Ini Cicepi bilang Katanya dia nggak bisa bersuara guys Tapi udah Belum giliran Ntar aja kita tanya Nia Mau didoakan apa nih Aku doain buat Aku kan hari Senin Luas kan Jadi ya Berdoa buat itu Terus Sama kesehatan Sebenernya nggak ada Kenapa-kenapa sih Cuman ya Tetap didoakan saja Gitu kan Terus sama Buat Natal Nanti Persiapannya Latian-latiannya Sama Nyadip-nyadipnya Yang lain lah Begitu Itu aja kayak Terima kasih Oke Next Civeve Aku Ini dulu kali ya Bersyukur dulu Karena kemarin Nilai UTS Memuaskan Yeay Semoga Doain aja Semoga nilainya Nilainya ini Bisa dipertahankan Sampai lulus Gitu ya Bisa mengikuti Terus doain juga Buat Kesehatan Sama Buat Natal Nanti Biar lancar Itu aja Terima kasih Next Ciesi Ciesi Ini Ciesi Christina Apa Apa ci Belum Oh belum Aku kira Nggak ada Apa Apa ya Doain kesehatan Juga mungkin Kayaknya semuanya Lagi musim Kayak gini tuh Kayak penyakit Mulai keluar gitu ya Entah batuk Entah pilek Sakit perut Semua keluar gitu Ya mungkin Kesehatan Terus Kerjaan Soalnya tuh Lagi jenuh banget Tama kerjaan tuh Kayaknya Walaupun di kantor Kerjaan Numpuk gitu Ya dikerjain Tapi kayak slow banget gitu loh Karena jenuh Jadi Kerjanya tuh Jadi lama banget Terus banyak yang miss Itulah jadinya Itu Terus paling sama Masa depan Masa depan Dah itu aja Masa depan Gimana tuh Aduh Masa depan Masa depan Gitu-gitu aja ya Pokoknya Pokoknya Masa depan lah ya Iya Masa depan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Bisa dengar-dengaran lah Gitu lah Gitu loh Karin Oke thank you Oke Ciesi Oke next Gerat Gerat Mau didoakan apa? Kesehatan Dan sekolah saja Kalau Cicepi Dia tadi ngitip Pokok doa Katanya Mau didoakan Kesehatan Sama kerjaan Sama jodoh Katanya Oke doakan ya guys Eh Eh Ah ini Guys ini maaf nih Kedistract nih nih Orang nih gangguin What? Next Jessica Cic Mau didoakan apa Cic? Kesehatan Kesehatan saja Oke thank you Jessica Nanti aku buka dalam doa Nanti minta tolong Siapa ya Minta tolong Civeve deh Untuk tutup dalam doa ya Cic Daniel Minta didoain apa Eh ada siapa tuh? Aku kak Ada cipel ya? Daniel Daniel Oh Emang Daniel udah itu? Udah 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 Gimana Kayani Yaudah Kalau Daniel Maksudnya diulang Mohon maaf nih Ulang dong Ulang dong Boleh kok Dipersingkat saja Kesehatan Kesehatan Kerjaan Sama Partner kerja Yang tadi Partner baru Iya kan Yang udah tua Bapak-bapak itu Iya 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 Betul Oke deh Udah Udah Jelas ya Kayani Oke Yuk Mari kita Bisa sudah Mendoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Engkau Sudah mengumpulkan kami Ya Tuhan Di malam hari ini Dalam Konsel kami Kiranya Puji-pujian Firman Tuhan Yang telah disampaikan oleh Kaniko Bisa Kami terapkan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Dan sekarang Kami ingin Berdoa Berdoa Pokok doanya Teman-teman kami Telah Sampaikan Mari kita Berdoa Terima kasih Selamat menikmati Aku serahkan Kepada Civeve Untuk penutup Dalam doa Tuhan Terima kasih Karena Engkau Telah memimpin Komsel kami Dari awal Sampai akhir Tuhan Kiranya Apa yang disyaringkan oleh Kaniko pada hari ini Bisa kami terapkan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Bapak Dan namamu Kami berdoa Banyak syukur Amin Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih